Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya, sahabat 3design Pada kesempatan kali ini saya akan bahas bagaimana cara membuat gantungan baju dari kayu yang bisa nempel di dinding Kali ini bisa dilipat, ini saya contohkan, nah seperti ini, ini saya perbesar Ini semuanya terbuat dari kayu, ini warnanya saya bedakan Nah teman-teman tinggal membuat bilhap bambu yang telah dipotong, seperti ini Di sini ada 1, 2, 3, 4, ini berbentuk siku sebagai penahan Nah ini untuk bagian yang ini dibolongi atau dilubangi Nah seperti ini Ini agar mudah bisa diputar, ini pakai baut dan mur Nah pertama kita pasang ini, kemudian kita paku Nah seperti ini, kemudian bagian ini Kemudian bagian atasnya Setelah itu, kemudian kita pasang kayu yang ini Bisa dipaku atau pakai skru Kemudian bau hijau dimasukkan di sini Kemudian dipasangkan Mur di sini Nah seperti ini Ini tampilan dekatnya seperti ini teman-teman Kemudian bagian atasnya di sini Dilubangi Kita tes Nah seperti ini teman-teman Nah jadi fungsi kayu ini sebagai penahan Nah kurang lebih seperti ini Nah tinggal satu lagi Ini kita paku Kemudian bau hijau dimasukkan Kita pasang mur Nah seperti ini Nah ini dipaku Paku, paku Ini bau Kemudian ini juga paku Kita tes Nah seperti ini Kemudian Untuk bagian ini Dilubangi Nah seperti ini Kemudian dipasang Kayu seperti tongkat Atau stick Kita masukkan Nah seperti ini teman-teman Tinggal dipasang hangernya Nah kurang lebih seperti ini Nah teman-teman bisa mencoba di rumah Ini semuanya terbuat dari kayu Kemudian teman-teman siapkan paku Disini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada 6 paku Kemudian disini ada 2 mur Dan 2 bau Nah demikianlah Cara membuat Gantungan baju di dinding Yang bisa dilipat Mudah-mudahan bermanfaat Jika ada pertanyaan Mau tulis di kolom komentar Terima kasih Kepada teman-teman yang telah subscribe Bagi yang belum Silahkan subscribe Like, komen, dan share Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax